Hugh Michael Jackman lahir tanggal 12 Oktober 1968 di Sydney, New South Wales, Australia adalah aktor, penyanyi, dan produser Australia. Jackman telah memenangkan pengakuan internasional atas perannya dalam berbagai genre film. Dia dikenal karena perannya yang lama sebagai Wolverine dalam serial film X-Men, dan juga untuk peran utamanya dalam film seperti fantasi romantis Comedy Kate Leopold tahun 2001, film horror aksi Van Helsing tahun 2004, drama bertema sihir The Prestige tahun 2006, drama fantasi epik The Fountain tahun 2006. Jackman mengulang perannya di X-2, X-Men United, 2006 X-Men, The Last Ten, dan prequel 2009 X-Men Origins, Wolverine, di mana Troye Sivan memainkan versi muda James Hollett. Dia juga tampil sebagai Wolverine pada tahun 2011 X-Men, First Class. Dia kembali untuk peran Wolverine lagi pada tahun 2013 The Wolverine, sebuah sekuel yang berdiri sendiri yang berlangsung setelah acara X-Men, The Last Ten, dan membugah karakternya di sekuel 2014 X-Men, Days of Future Past, dan tindak lanjut 2016 X-Men, Apokalipse. Pada tahun 2015, Jackman mengumumkan bahwa sekuel 2017 The Wolverine, Logan, adalah saat terakhir ia akan memainkan peran tersebut. Kemudian tampil dalam drama romantis historis epik Australia tahun 2008, versi film Les Misrables tahun 2012, dan film Thriller Prisoners tahun 2013. Karyanya di Les Misrables membuatnya mendapatkan nominasi Akademi Award pertamanya untuk aktor terbaik, dan penghargaan Golden Globe Best Actor, Motion Picture, Musical, or Comedy untuk pertama kali pada tahun 2013. Di teater Broadway, Jackman memenangkan Tony Award karena perannya di The Ball From Oz. Empat kali pembawa acara Tony Awards itu sendiri, dia memenangkan Emmy Award untuk salah satu penampilan ini. Jackman juga menjadi tuan rumah Akademi Awards ke-81 pada tanggal 22 Februari 2009. Oke sobat itu tadi profil singkat Hugh Jackman pemeran Wolverine dalam film Deadpool and Wolverine. Semoga bermanfaat.